Hai adik-adik, welcome back di podcast PA Adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik yang di rumah maupun yang disini dalam keadaan sehat dan pastinya penuh sukacita Hari ini Kak Filih gak sendirian ya adik-adik, karena hari ini Kak Filih akan ditemani oleh salah satu kakak layan PT namanya Kamelia Hai Kak Filih Halo semuanya, halo Kak Filih Apa kabar, Kak? Puji Tuhan, baik dan makasih banyak untuk PA sudah mengundang aku kesini ya Iya terima kasih juga Kak, dan selamat datang juga Kamelia di podcast PA Kak Perdana ya? Perdana, betul banget, gak perdana-betul banget sih Kak, cuman ini perdana Bangga banget, bangga banget aku diundang kesini, makasih banyak ya Kak Filih Iya sama-sama Kak Melia Oh iya Kak, sebelum kita masuk ke adik-adiknya Oke Kita mau, boleh lepas masker dulu nih? Boleh, karena kita lepas masker dulu Karena kita, iya Prokesnya kita sudah divaksin juga ya Karena kita sudah sesuai prokes dan kita sudah divaksin juga Kak, jadi boleh lepas maskernya Kak Oh iya Kak, karena kita mau ngobrol-ngobrol selesai nih Kak, kita mau ajak adik-adik yang akan beralih nih Kak Dari PA ke PT Wih Ya itu, kita langsung ambil aja ya Kak Oke Ya itu ada adik Yola sama adik Matteo Hai Apa kabar? Baik Kak, sehat Sehat Untuk Yola, apa kabar? Baik Kak Baik Matteo sendiri gimana kabarnya? Sehat Kak Sehat Udah yang makan sebelum kesini? Sudah Sudah Yola udah? Udah Kak Udah Gimana nih perasaan kalian yang sebentar lagi akan masuk ke sekolah baru yaitu sekolah SMP kan? Gimana perasaannya? Senang Senang banget Bangga Bangga Emang kalau Kak Fili boleh tahu? Yola itu SMPnya mau di mana aja sih? Tadinya mau di 258 cuma kejauhan kata mama jadinya di 147 Oh 147 Emang pilihannya apa jadi selain 258, 147, satu lagi apa? SMP 9 SMP 9 SMP 9 SMP 9 terus yang terakhir? Ada lagi Udah 258? 258, 147, sampai SMP 9 Oke Emang Yola rumahnya di mana? Di SOS Oh di SOS Iya kalau ke 147 deket ya? Dekat bisa jalan kaki juga pak Jalan kaki juga ya Karena nggak tahu jauh-jauh banget sih Kak Bener Bener Kalau Matteo sendiri Kalau Matteo gimana? Pilihan sekolahnya ada nggak? Atau langsung tunjuk kayak Aku maunya sekolah itu aja deh Mah Langsung aja cuma satu pilihan Cuma satu pilihan? Apa tuh Matteo? SMP Strada Nawar SMP Strada di? Kasih Keranggan Oh di Keranggan Emang kak dia rumahnya di mana? Satu Indah Satu Indah Kak Aku nggak tahu nih Kak itu di mana? Jauh atau deket kalau menurut Matteo ke Serada? Deket Deket Bisa sendiri atau bakal diantarin nantinya? Diantar Diantar Tapi kalau misalkan harus pulang sendiri berani nggak? Bisa nggak? Seperti tidak Sepertinya tidak Ya Oke Ah ya kak Karena kita Kenapa tuh kak? Aku masih pengen nanya nih Oh boleh 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 Mereka Mereka udah punya Seragam belum ya kak? Untuk nanti di sekolah yang barunya? Matteo udah punya Seragam belum? Sudah Sudah punya Seragam? Sudah Sudah tahu Seragamnya kalau Serada apa? Sudah tahu Kita nggak tahu tau Serada Tuh Seragamnya apa? Ceritain dong Matteo Seragamnya Serada Seragamnya Serada Untuk yang hari Senin putih biru Oke Selasa? Selasa Baju Baju kuning Serenanya biru Baju kuning Serenanya biru Berarti Seragamnya Serada tuh ya? Oke Dapatnya dari sekolah ya? Iya Ya Hari Rabu? Kalau hari Rabu Batik kemeja bebas Batik kemeja bebas Oh kak berarti Kalau Matteo itu sekolahnya beda ya nggak sama kita kan? Kalau kita kan hari Kamis itu kan batik ya kak? Kalau Rabu baru pramuka Bener Lanjut ya kak Kamis dulu deh kak Sampai Jumat Kamis apa? Matteo? Kamis Pramuka Kamis Pramuka Jumatnya? Jumatnya? Batik kemeja bebas lagi Batik kemeja bebas Kita ke Yola Kalau Yola kayaknya sama deh Iya Yola sama Soalnya aku juga 147 nih pak Gimana kalau Yola? Senin sampai Jumat Seragamnya apa aja nih? Aku kurang ini ya pak Terang tau Cuma yang aku tau biasanya itu kalau Senin itu putih bobo Sama hari Selasanya putih-putih Rabunya Pramuka Rabunya Pramuka Habis itu Kamisnya olahraga Oh Kamisnya olahraga Oke Jumatnya batik Jumatnya batik Oh Jumatnya batik Paling nggak udah tau ya Kalian tau gak kapan kalian mulai sekolah? Udah 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 Juli Bulan Juli Tanggalnya belum tau? Belum Cuman bulannya doang Juli Mati yuk? Juli Juli juga Tapi tanggalnya belum tau Tanggalnya 14 kalau nggak salah 14 Juli udah mulai? Iya tapi nggak tau Oh tapi nggak tau Masih tentu Kalau udah mau masuk gimana perasaan nih? Yola dulu deh Yola Senang ketemu temen baru Senang Udah ketemu temen baru belum tapi? Belum Oh belum Berarti kalian tapi kalian udah ke sekolahnya Yang kalian mau kan? Sebenernya Udah Kalau matanya gimana? Seneng kak Seneng aja mau masuk tuh Berarti Rasanya seneng banget kan? Iya Tapi nggak ada rasa takut-takut gimana gitu? Kayak Karena sekolah baru Temen baru Guru baru Lingkungan baru Aku jadi takut deh Karena aku kayak harus adaptasi lagi Nggak gitu Puji Tuhan ya kak Mereka Mereka cukup punya keberanian Keberanian Betul kak Baru Kan berarti semuanya serba baru nih Sekolahnya Temen-temannya Seragamnya Seragamnya Lingkungannya Semuanya serba baru Dan mereka senang Senang Wah Semoga sekolahnya nanti berjalan dengan lancar ya Ya Amin 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 Oh iya pak Sebelum kita bahas-bahas lebih lanjut tentang adik-adik yang akan berlalu nih kak Aku mau tanya dulu nih ke adik-adiknya Adik-adik masih inget gak sih kapan kalian ada di Impa Sejak umur berapa nih kalian udah ada di Impa Awal pertama kali ke Impa gitu Ya awal pertama kali Oke Sembilan tahun atas kemauan sendiri atau Yola Kata mama papanya Yola ayo kita ke PA Kemauan sendiri Aku bangga banget sama Yola Tapi aku boleh jujur gak sih kak Boleh banget Aku gak Aku jarang PA Aku malu banget Dulu Maksudnya dulu kamu jarang PA Iya aku dulu jarang PA Gak apa-apa sih kak Mungkin sekarang aktif ya kak Oh iya Mau berkontribusi untuk pelayanan Betul pak Kalau Yola Kalau Yola Ini sudah dari kecilnya Hatinya sudah mau diberi untuk Tuhan Mau Jadi nanti Prosesnya semoga Yola juga jadi pelayan seperti kita ya Iya kak Oke Kalau ma Teo Ya Dari umur berapa ma Teo ada di Impa 6 tahun kak 6 tahun Itu matanya 6 tahun itu udah sekolah Atau masih bimba-bimba gitu Eka Apa Udah Satu Kelas 1 Di sekolah Umur 6 tahun Belum Belum kelas 1 kan Atau udah 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 Di sekolah yang sama ya Iya di lingkungan yang sama Di lingkungan yang sama Di lingkungan yang sama ya Jadi temen-temennya lumayan banyak yang melanjutkan di strade juga dong Iya lumayan Oke Nah terus kakunya juga mau ranya nih ke Yola sama Matteo Kegiatan apa sih yang kalian suka di Impa Coba mulai dari Matteo dulu deh Biasanya kalau ada aktivitas 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 yang seperti apa Seperti apa tuh Seperti games Hmm Menjawab pertanyaan Quiz gitu ya Iya Terus apa lagi Udah itu Kegiatan Impa di luar dari ibadahnya Ada gak yang kalian suka Misal ada acara Impa yang Pasca atau Natal 17 Agustus 17 Agustus Hood PA Hood PA Ada gak yang kalian suka Atau lebih suka Aku lebih suka pas ibadah hari minggunya sih kak gitu Matinya lebih suka yang mana Lebih suka pas ibadah hari minggunya Wih Matinya lebih suka beribadahnya kak Oke deh Apa yang Matinya suka dari ibadahnya Ah Kakak-kakaknya ngajarnya Tenang Baik Terus Cerja Terima kasih Matteo Itu termasuk aku juga kan Matteo Oh my god Termasuk dong Uh Kak Pilih Aku senang banget Terharu gak sih Aku mau nanti Jangan manis Jangan manis Oke terima kasih Matteo Kalau Yola sendiri gimana Ada gak kegiatan yang Yola kan udah mau datang sendiri dari usia 9 tahun ke PA Nah terus kegiatan PA yang Yola berkesan banget nih Ini kan udah terakhir-terakhir nih Yola menjadi Jadi Anggota dari PA Karena nantinya akan ke PT kan Apa kegiatannya Nomor apa sih yang gak bisa Yola lupain Yang pertama Yang pertama Pesta yang telur itu pas-pas Pas-pas Yang datang Pas-pas kan Pencari yang telur Nah abis itu sama yang kita jalan-jalan bikin layang-layangan Oh itu 17 Agustus gak sih di museum layang-layang Iya Oh iya bener-bener aku juga gak bisa ngelupain momen itu sih Seru ya Seru ya kak Seru banget Kita ngias-ngiasin layangan Terus kita ngewarnai foto-foto Iya kan Iya Nah terus Kapil juga mau nanya deh Kan Selama 2 tahun terakhir ini Kita kan Dirumah aja nih Pandemi Terus otomatis juga kan PA nya Ini juga Dan kita gak keluar-keluar nih Nah Menurut Yola sama Mateo Perasaan ketika impas Selama pandemi itu gimana sih? Mulai dari Yola dulu deh Kurang seneng karena gak bisa ketemu kakak-kakaknya langsung Oh berarti kurang seneng karena gak ketemu kakak-kakaknya langsung Kalau Udah 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 Iya Tapi Tetep aktif gak setiap minggu ikut zoomnya sampai akhirnya Kadang-kadang aktif kadang-kadang gak Karena ada kadang-kadang bangun kesilangan Ah Itu salah satu Itu salah satu kekurangan kalau kita zoom ya kak Iya kak Karena Yola sendiri tadi bilang ya Lebih seru, lebih seneng Lebih dapet Hatinya pada saat ketemu langsung ya Mateo, Mateo gimana Mateo? Seneng Seneng pada saat pandemi prosesnya Dari yang ketemu langsung sama kakaknya Sama temen-temennya Terus tiba-tiba kita pindah ke zoom meeting Seneng seperti itu perasaannya? Iya seneng Yang kurang senengnya itu yang saat zoom Oh saat zoomnya Iya Lihat layar laptop terus Oh lihat Iya bener Karena gak cuma PA doang ya Kegiatan sekolah juga kan kak? Iya Jadi full semua dari Senin sampai minggu itu Oh iya minggu juga Bener Kegiatannya Liatin laptop terus Dan makin capek matanya ya Iya Sebenarnya kendaraan gak itu juga sih kak? Kadang juga jaringan kan berpengaruh juga ya Iya Jaringan Jadi kadang-kadang suka error ya Kakaknya ngomong apa Kalian gak denger Iya denger yang apa Iya Bener sih kak Oke Terus Kan udah selesai nih pandemi kita Kita mulai berproses nih Iya Kita mulai kembali ketemu lagi Belum lama ini juga udah mulai aktif lagi gak sih kak PA nya? Udah dong kak dari bulan kemarin Dari bulan kemarin? Iya itu udah mulai aktif Tapi awalnya mas tanggulnya muka Berarti Yola dan Matinya termasuk di dalamnya dong? Udah udah termasuk Udah sempet datang belum? Udah 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 sempet datang? Happy gak sih? Happy gak sih ketemu lagi Happy banget ya Langsung Iya Terus kayak ketemu bangku-bangku yang warna-warna itu Dan disini juga ya kak? Disini juga kak Iya betul Oke Kalian kan sudah gak akan di PA lagi nih Iya betul Kalian bakal ke PT Jadi gak cuma proses pindah sekolah doang Gak cuma proses pindah PA ke PT Tapi pindah juga sekolah Perilaku kalian juga berubah Ya kan? Harus makin dewasa Harus makin man? Diri Nah Perilaku kalian ini Yang akan berubah nantinya Sesuai sama tema kita hari ini kak? Iya tema kita hari ini adalah Memberi Memberi Seperti meminjamkan temen pensil Seperti meminjamkan temen pensil Atau dia ketinggalan kupen, buku, tas pinjam Baru besoknya dibalikin sama dia Berarti meminjamkan barang yang temen gak bawa? Iya Kalau Matel Kalau memberi itu gak apa-apa tau gak dibalikin? Tapi temennya sendiri yang dibalikin Oh temennya sendiri yang dibalikin Pernah Apa yang pernah Mateo lakukan Memberi Dalam hal memberi Sehari-hari Iya sehari-hari Boleh diceritain? Misal Aku pernah kok kak Ketempat pengungsian Aku pernah Memberikan waktu aku kesana Aku kasih bakanan Ada apa tuh? Apa? Kemarin waktu Malam pulang ke rumah Melihat ada orang miskin Punya anak Pake lari kerobak Iya Di jalan pulang Terus Berempatkan sekeluarga Ngasih 50 ribu Oh Ke mereka Ke mereka Terus mereka gimana responnya Pas Mateo kasih seperti itu? Terima kasih Mereka bersyukur Berterima kasih Ini kakak tersentu banget Mendengar cerita Mateo nih Maksudnya Mateo di usia Mateo masih Kecil Kategorinya 12 tahun kan Mateo sekarang Atau berapa sekarang usianya? Masih 11 Masih 11 Masih 11 11 tahun Tapi sudah tahu Cara memberikan Sebagian apa yang Mateo punya Ke orang lain Dan itu Tanpa disuruh Atau kayak Dari Dari Mateo sendiri Ingin? Kemauan Kemauan sendiri Baik Mateo maupun Yola Paling enggak sudah Sudah terbentuk ya kak Jadi kakak-kakak dari PA Juga sudah Sudah memberikan Banyak firman-firman ke kalian Dan kalian sudah Sudah mendapatkan Mempraktekannya Banyak Dalam kehidupan sehari-hari Bangga banget kak Pasti Aku senang banget ya ini Ngobrol sama Yola dan Mateo hari ini Karena berarti enggak sia-sia ya kak? Maksudnya Kalian akan bertemu dengan kakak-kakak baru lagi Nah kalo ketemu Kalo ngomongin PT Berarti nanti kalian akan ketemu kami Kalian akan ketemu aku Jarang-jarang juga sih Eh Tapi yang bakal ketemu Tau Gimana rasanya? Terharu Terharu Oh my god Mateo kita baru ketemu hari ini Kamu membuat aku meleleh Ya ampun Mateo Kalo jangan meleleh Aku meleleh nih Gimana dong? Aku pengen nangis Aduh Mateo Makasih banyak Jangan nangis Kita di bulan Juli akan ketemu di PT Nanti keralihannya juga ada lagi ya kak? Iya Di awal Juli ya kak? Di awal Juli bener banget Di awal Juli ya? Kalo masalah di tanggal tiga sih kak Tanggal pada Juli Akan mengadakan perayaan peralihan adik-adik Dari TEA ke PT Wah Asik banget Tadi aku jadi inget sedikit ya kak Tentang ceritanya Yola Yang sangat membekas Pada saat dia membuat layang-layang Di museum layang-layang Dan Yola jangan sedih Di PT nanti Juga akan ada program yang seperti PA Adakan Dan itu di bulan Juli pada saat kalian mulai pindah ke PT Akan ada juga Akan disambut dengan jalan-jalan Iya Kita akan jalan-jalan kak Yola Seru kak? Gimana nih perasaannya kak? Aku mau ikut kak Seru pasti Kalo jalan-jalan pasti seru Ada kegiatannya enggak? Kalo dises ada Karena Kalo dises setiap minggu Atau Sabtu Mengadakan kegiatan seperti Makan bersama di pendokong Masuk kegiatan Sebelum pagi Dan Sabtu Seru banget Dan itu diadakan setiap minggunya? Iya Wih Pada saat pandemi mulai berkurang seperti ini Matheo sendiri? Ada enggak liburan bersama keluarga? Kayaknya Aku juga deh kak Soalnya aku di rumah-rumah aja Yaudah Matheo sama aku siapa nih soalnya Kalo wikian di rumah aja ya? Kalo wikian biasanya pergi Oh kalo wikian biasanya pergi kemana biasanya? Pergi ke mall, pergi ke Biasanya Biasanya ke mall, paling sering ke mall ya Paling sering Paling sering Kak Ini seru banget perbincangan kita pada saat ini Bersama Yola dan juga Matheo Dan terimakasih banyak untuk kalian semua Iya terimakasih ya Udah meluangkan wakunya Benar Hadir di Podcast PA Hari ini kak Melia Oke Kita akan jumpa lagi di IMPA ya kak? Di IMPA hari minggu Di IMPA hari minggu Dan juga di Proses berikutnya Iya di acara-acara berikutnya Kita tutup Podcast kita hari ini bersama mereka ya kak? Iya terimakasih Bye bye Sayang Bye 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 bye